Memang dari awal hobi bisnis nih, dari waktu kecil gitu, jadi dari SD waktu itu ya, kelas 6 SD, sempet jualan stiker gitu ya, stiker Pokemon waktu itu, satu stiker tuh saya jual 60 ribu gitu, eh tapi, laku sih 60 ribu gitu, cuma abis itu dimain orang tua murid, karena jualnya kemahalan, ngertanya bohongin anak saya nih gitu ya, ya gitu, kalau first 30-30 itu dikira, wah dikira Vinton nih, Sultan nih gitu ya, atau Crazy Rich gitu ya, masuk daftar 30 terkaya, enggak, ini adalah 30 orang yang dianggap bisa memberikan impact untuk masyarakat di berbagai kategori sesuai bidang masing-masing gitu. Waktu itu kan di B-Share, enggak digaji dan segala macam gitu ya, teman-teman masih belum full time, jadi waktu itu saya yang habis lulus kuliah full time, ngerjain B-Share, yang enggak digaji apa segala macam, waktu itu startnya dari gaji 4 juta, waktu itu udah setelah dapat, apa namanya, udah mulai jalan baru bisa gaji 4 juta doang gitu, ya udah makan Indomie deh tiap hari gitu, segala macam. Dari awal udah jadi CEO dong, jadi gaji 4 juta, enggak digaji dulu awalnya, malah enggak digaji, itu berapa lama mas, bedarahnya itu? Setahun-dua tahun adalah. Hai otors, balik lagi di Inspira Audio Cash. Nah, bintang tamu Inspira Audio Cash kali ini keren banget, karena DOI masih muda, berprestasi, dan masuk ke dalam Forbes 30 under 30. Siapa lagi kalau bukan Mas Henry Vincent, CEO B-Share. Halo, ya. Halo Mas, tos dulu biar enggak kapal. Oke, siap. Apa kabar Mas? Baik, baik, baik. Luar biasa. Thank you udah diundang nih teman-teman dari Audio Podcast untuk bisa ngobrol-ngobrol di sini. Ntar kita ngobrol aja Mas, santuy, santuy. Mas, aku kepo banget. Mas Henry Vincent nih masih muda, umurnya belum sampai 30 tahun. Udah jadi sih, oh, waktu kecil masih main lahyangan enggak sih Mas? Iya, biasa sih waktu kecil sih. Zaman dulu biasa, masih main-main juga gitu ya. Tapi memang dari awal hobi bisnis sih, dari waktu kecil gitu. Jadi dari SD waktu itu ya, kelas 6 SD, sempat jualan stiker gitu ya, stiker Pokemon waktu itu. Satu stiker tuh saya jual 60 ribu gitu. Eh, tapi laku sih 60 ribu gitu. Cuma abis itu dimain orang tua murid. Karena jualnya kemahalan, ngertanya bohongin anak saya nih gitu ya. Itu bisnis. Bisnis gitu ya. Kemudian sempat jualan mie ayam juga waktu itu. Waktu SMP ya, mau buka mie ayam, udah beli grobaknya segala macem. Ya, ternyata masak mie enggak enak gitu. Jadi, jadi enggak jadi bisnisnya waktu itu. Terus, sampai bisnis-bisnis online juga, segala macem. Ya, akhirnya baru bikin di-share sampai sekarang ini. Anak SMP udah kepikiran mau jualan mie ayam. Terinspirasi dari mana tuh, Mas? Karena waktu dulu mikirnya, wah, laku juga nih kayaknya jual mie ayam paling... Kita kira gampang jual mie ayam. Ternyata, ya bikin ayam tuh yang enak tuh juga ada tekniknya gitu. Dalam waktu dulu, udah telanjur beli alat-alat gitu ya, ternyata, ya ternyata mie nya enggak enak mau ngomong apa gitu kan. Terus, akhirnya Mas Kulih juga kan, jurusan? Jurusan arsitek sebenarnya. Jadi, agak enggak relate sebenarnya sama dunia yang sekarang saya jalanin di fintech gitu ya. Bisher kan fintech security school funding gitu ya. Ya, sebenarnya dulu masuk ke arsitek dikira mau diajarin bisnis property gitu. Ternyata diajarin kan di sana gambar ya, Welfina. Nah, jadi ya sebenarnya enggak terlalu relate, tapi karena di sana itu banyak apa ya, biar kita harus desain, harus mikirin ide-ide. Jadi, inovasinya itu yang saya ambil sih waktu kuliah tuh. Jadi, walaupun mungkin secara ilmu pasnya enggak kepake, tapi banyak juga hal yang dipajarin dari situ. Ya, benar. Jadi, bekal untuk bangun Bisher. Benar, benar. Oke, sebelum ke Bisher nih, Mas. Mas kan masuk Forbes 30 under 30. Itu gimana sih, Mas, prosesnya? Apa Mas ada ininya, Kak, daftar online, audisi online, atau gimana? Ya, ya, waktu itu Forbes 30 under 30 itu sebenarnya dapat email sih dari Forbes Indonesia-nya waktu itu bahwa, apa namanya, masuk ke dalam nominasi gitu ya. Kemudian saya diminta isi form. Isi form di mana waktu itu, yaudah isi-isi tentang bisnisnya, tentang profilnya seperti apa gitu ya. Traction-nya juga. Nah, habis itu dapat informasi bahwa terpilih masuk ke dalam satu daftar Forbes 30 under 30 di Indonesia gitu. Kategorinya teknologi waktu itu Bisher. Berdua ya waktu itu? Berdua waktu itu. Soalnya, dia itu sebenarnya co-founders gitu ya. Tapi karena saya sama Gio, CTO dari Bisher yang di bawah 30 tahun gitu. Jadi, kita berdua yang masuk. Yang lain, yaudah lewat katanya gitu. Oke, jadi sebenarnya dihubungin dulu, terus kemudian itu Mas nyoba baru ini. Tapi Mas tau nggak sih kira-kira apa yang di jebapin gitu Mas terpilih jadi Forbes 30 under 30 itu? Oke, jadi sebenarnya kriterinya sendiri secara umum sih mereka nggak ada kriteria gimana-gimana ya. Nah, kayaknya dari mereka research, timnya Forbes itu research, kemudian judges-nya pun dari kalangan expert terbaik di bidangnya lah dari venture capital, startup, dan juga filantropis juga gitu ya. Sebenarnya kayaknya kriteriannya itu kalau yang biasanya ada Forbes riches gitu kan, yang memang daftar 100 orang paling kaya gitu. Kalau Forbes 30 under 30 itu dikira, wah dikira Vincent ini sultan nih gitu ya, atau crazy rich gitu ya, masuk ke daftar 30 terkaya. Ya nggak, ini adalah 30 orang yang dianggap punya, bisa memberikan impact untuk masyarakat di berbagai kategori sesuai bidang masing-masing gitu sih. Jadi kayaknya sih itu gitu ya, tapi nggak tahu sih kriterinya. Sampai sekarang pun saya nggak terlalu dikasih tahu waktu itu, cuma hasil penilaiannya aja yang diinformasikan gitu sih. Jadi kalau mau dapet penghargaan, lakuin sesuatu dulu yang berdampak, baru. Kelagen terakhir ya Mas? Iya, betul, betul. Tapi waktu itu ada dampaknya nggak sih? Sebenarnya kalau dari sisi Forbes sendiri lebih ke PR sih, kemudian meningkatkan brand awareness juga dari vision-nya, ikut kebantu juga. Jadi publikasinya, public relation-nya, jadi kita sering diundang ke berbagai acara untuk sosialisasi dan lain sebagainya. Ya itu jadi lumayan ada ini, kemudian ketika ketemu sama partner gitu ya, kemudian ketemu sama kayak venture capital dan lain sebagainya, mereka lebih, wah masuk Forbes nih kayak gitu, lebih ke sana sih. Cuma secara day-to-day-nya bisnis ya kita tetap bisnis-susual sih kayak gitu. Mas kan masuk Forbes sama Mas Gio ya? Gio itu CTO di BCR. Itu bisa dicatatkan nggak sih Mas? Karena kayaknya kalau Mas Gio tuh udah banyak tuh artikelnya, dulu dia jadi pengamen gitu. Gimana sih proses perkenalan Mas Vincent sama co-founders yang lain gitu? Iya waktu itu kita, waktu itu saya sebenarnya nggak kenal satu sama lain, sama Gio, sama Pak Gatot, sama Wahyu, itu nggak ada yang saling kenal gitu. Jadi waktu itu kita ikut namanya Gerakan Nasional Seribu Startup Digital, programnya Kominfo. Waktu itu, saya kan juga awalnya itu punya ide gitu ya, dari problem yang saya rasa sendiri gitu. Lalu dulu, saya udah mulai bisnis online, segala macem, ada modal nih untuk kita mulai invest. Ternyata kalau kita mau invest sebuah bisnis itu butuh modalnya ratusan juta sampai miliaran gitu ya. Waktu itu saya buka sebuah minimarket lah, Indomaret gitu. Cuma butuh miliaran tadi. Akhirnya saya ajak teman-teman yang lain untuk kita bikin bisnis bareng-bareng nih, katungan. Nah dari sana kepikiran, kenapa nggak kalau konsep ini kita bawa bukan buat kalangan kita aja, tapi buat seluruh masing Indonesia bisa ikutan dan lebih banyak bisnis yang bisa kita bantu. Nah akhirnya, bikin lah bisnis ini. Tapi waktu itu, karena background saya arsitek gitu ya, saya nggak ada pengalaman untuk oh gimana bikin sistem, bagaimana ngatur keuangan gitu ya. Jadi saya datang ke acara tersebut, waktu itu ada acara networking. Jadi begitu ditanya, oh siapa yang punya ide fintech, saya langsung angkat tangan gitu ya. Saya maju ke depan, ada ribuan orang tuh di situ. Saya presentasikan dalam waktu 30 detik untuk jelasin tentang B-Share gitu. Nah dari sana, wah banyak yang tertarik nih teman-teman, salah satunya dari Pak Gatot, dari Gio, dan lain sebagainya, walaupun mereka punya ide masing-masing gitu. Tapi akhirnya kita setuju untuk menjalankan B-Share, karena kita melihat dampaknya kepada masyarakat jauh lebih besar. Kayak gitu sih. Bayangannya tuh kalau orang nonton Dracor Startup kayak gitu. Jadi ada pitching-nya cuma 30 detik. Oke mas, ini menarik banget. Ketemu di acara Stribus Startup itu, terus akhirnya jadi Partner Run. Itu di tahun 2000? 2017 Juni. Itu langsung kebentuk tuh, namanya B-Share? Enggak, dulu bahkan gak ada namanya. Saya pitching itu cuma ide. Jadi namanya belum ada. Habis itu kita sepakat jalanin, waktu itu sambil nge-gym, saya mikirin apa namanya ya. Bishare gitu, atau apa. Akhirnya di sounding, oh yaudah B-Share bagus nih. Jadi asalnya dari bis dan share, jadi bisnis sharing sebenarnya, kan sharing bisnis gitu ya. Jadi saya ilangin S-nya tuh waktu itu kan, kalau ada Z sama S kan agak aneh, yaudah ilangin aja S-nya. Awalnya tuh gitu nama B-Share tuh. Awalnya dari keresahan sendiri, pengen investasi, tapi gak ada modal, akhirnya ngebangun B-Share itu. Nah, sebenarnya kan B-Share ini, apa sih Mas, equity crowdfunding ya? Ya, sekarang udah jadi security crowdfunding. Jadi konsepnya dulu memang adalah equity crowdfunding, dimana kita tadi mau kayak, saya mau bikin Indomaret, atau Alphamart gitu ya, patungan sama teman-teman yang lain, dengan urunan gitu ya, urunan, dapat kepemilikan saham. Nanti B-Share yang bantu distribusi dividen, laporan keuangan bulan, otomatis by system gitu. Yang dulu, saya sendiri, sampai sekarang nih, karena waktu dulu saya masih manual, saya masih harus transferin satu-satu, ke teman-teman yang lain, oh bagi, lu punya profit segini, dividen segini loh, jadi manual transfer lah gitu. Kalau sekarang kan, di B-Share kan udah otomatis semuanya gitu kan. Nah, disana sih, jadi tadinya hanya kepemilikan saham, tapi setelah kita dapat perluasan izin, jadi security crowdfunding, jadi UKM ini bukan cuma hanya bisa nerbitin saham, tapi bisa juga obligasi sama sukuk. Jadi yang biasanya butuh model kerja, dari proyek tertentu, proyek financing, itu bisa kita bantu juga gitu. Jadi bentuknya ada lebih banyak variasi lah, untuk para pelaku bisnis UKM ini kayak gitu. Kalau sekarang berapa UMKM mas yang join di B-Share? Saat ini kita udah invest di sekitar 66 bisnis, di Indonesia sekitar 75 miliar ya, dan yang udah kita salurkan, bareng sama 125 ribu investor dari Indonesia. 125 ribu merusin 125 ribu, hebat banget. Oke mas, ini menarik banget, karena yang aku tanya, jadi B-Share tanggal terbitnya 17, tapi baru dapat OJK-nya? Kita di November 2019 izin OJK-nya. Itu mengurusnya gimana mas? Ribet nggak? Iya ribet, lumayan sih, lumayan sih. Jadi kalau teman-teman penasaran gitu ya, memang waktu itu bahkan di 2017 itu, bahkan nggak ada tuh istilah equity crowdfunding, kita nggak tahu namanya itu dulu. Intinya kita cuma punya ide, kita pengen membantuin masyarakat gitu ya, bebas secara finansial, bantuin UMKM, gimana caranya nih gitu kan. Nah, waktu itu ada istilah equity crowdfunding, kita ngobrol tuh, kita istilahnya, silaturahmi ke OJK datang, ternyata belum ada regulasinya, segala macem, kita ikut ngebantuin OJK, nyusun, peraturan regulasi, peraturan OJK, gitu, dan kita udah terbit juga peraturannya, waktu itu 2018 akhir tahun, kita masukin, lumayan tuh 11 bulan deh kita, perizinan prosesnya baru keluar, keluar license equity crowdfunding, gitu. Berarti bisa dibilang di share ini, equity crowdfunding pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia, gitu. Kayak keren banget. Nah, mas ngomongin soal, be share ya, ini kan udah semakin besar gitu. Tapi, ada nggak sih mas hambatannya, ketika masih menjadi entrepreneur, apalagi mas, backgroundnya dulu di arsitek gitu, itu kan ada jauh gitu. Hambatannya apa aja kira-kira? Hambatannya sih sebenarnya, tentunya pasti ada ya, kayak dari sisi bisnis, gitu ya, kita tentunya banyak tantangan dari sisi, gimana caranya sih, supaya masyarakat bisa lebih banyak yang tahu, gitu ya. Kemudian UKM, gimana caranya bisa kita seleksi dengan baik. Pastinya itu kan, kita improvement dari hari ke hari juga, gitu. Kemudian, tentunya dari sisi, gimana kita manage team, itu juga penting banget, gitu ya. Memang dulu kuliah di arsitek tuh, saya kan sempat juga jadi pemimpin umum di majalah sketch saya, yaitu arsitek. architectural magazine, gitu, waktu itu di sana. Istilahnya dari bawah, saya ikut merangkak dari anggota, ketua bidang, sampai jadi pemimpin umum, gitu, di sana. Itu belajar sih di sana, gimana cara, nge-handle 60 orang waktu itu. Jadi istilahnya, walaupun kita belum punya perusahaan, itu, kita nge-manage media company lah, istilahnya, gitu kan. Itu pengalaman yang saya bawa juga, akhirnya, untuk di B-Share. Sekarang kita sekitar 30-an orang, gitu ya, yang which is sebenarnya kita sudah pernah membawa itu pengalaman di kampus, gitu. Yang itu jadi landasan juga untuk bikin sampai sekarang. Jadi challenge-nya, pastinya selain daripada bisnis juga, gimana biar tim ini semakin solid, gitu ya, yang bisa mencapai visi-misinya sama-sama, itu sih tentunya di sana. Oke. Ada nggak sih, Mas, pengalaman berkesan nih, yang pernah Mas Vincent rasain, gitu ya, yang karena pengalaman ini, Mas Vincent ada di posisinya sekarang? Iya, jadi waktu dulu sebenarnya, pernah juga sebelum di B-Share, saya mau bikin sebuah startup ya, startup B2B e-commerce waktu itu. Jadi, saya waktu itu, sama teman-teman SMA, gitu ya, waktu ya habis lulus kuliah, ada punya ide, saya kan arsitek dulu, jadi bikin B2B e-commerce untuk bahan bangunan, gitu ya. Misalnya ada tender, yaudah otomatis bisa langsung ke-record bahan bangunannya semuanya, harganya berapa, kita dapat komisi, gitu. Kita bisa cari harga termurus di seluruh toko bangunan. Pengennya kayak gitu, gitu kan. Tapi ternyata begitu jalan, kenapa juga teman-teman baru lulus juga, masih belum pengalaman banyak, saya ajak om saya juga yang dari Australia untuk kita bikin ini bareng-bareng, tapi dia juga nggak fokus juga, ngerjainya yang lain. Ya akhirnya nggak jalan bisnisnya, gitu. Jadi dari sana saya belajar, oh memang kalau kita bikin sebuah startup atau bisnis itu harus ketemu sama orang yang tepat, di momen yang tepat, dengan saat yang tepat juga, gitu. Jadi kalau kemarin kita punya ide, tapi ternyata nggak punya tim yang tepat, ataupun momen yang nggak pas juga, nggak bisa jalan, gitu. Jadi, apa yang namanya, di sisi lain, ya saya beruntung juga waktu itu ketemu sama co-founder yang lain, ya. Udah pengalaman. Pak Gatot kan 20 tahun di industri keuangan, kayak Dio Fani sama Wahyu tuh, di konsultan teknologi udah hampir 10 tahun, gitu. Jadi, pengalaman udah cukup banyak, gitu. Jadi, saya sendiri juga banyak belajar justru dari teman-teman yang lain, yang bahkan lebih jago daripada saya, gitu. Yang itu yang membuat Bishar bisa jalan sampai sekarang, gitu. Walaupun pastinya juga banyak tantangan tadi, ya. Gak mulus juga, tapi bisa jalan sampai sekarang, gitu. Jadi, emang co-founder Bishar ini emang saling mengisi, ya. Betul. Dan ekspert di bidangnya masing-masing. Betul. Nah, ini mas. Ini pendapat aja, nih. Mas Vincent, tapi Mas Vincent pernah nggak ngerasa yang gagal sampai gagal banget? Ya, kalau gagal sampai gagal banget, sih, sebenarnya ada, sih, gitu ya. Maksudnya, di mana, di momen, kayak, waduh, kayak, saya kan sebenarnya, kalau dari sisi kuliah, ya, jaman dulu, bahkan saya kan pulih diuntar. Padahal dulu pengennya diuntar. Katanya arsiteknya terbaik, gitu, kan. Waktu itu, sampai udah belajar, ujian, tes masuk, eh, nggak keterima juga, gitu. Karena tes gambar, nanti gambarnya, ya, gambarnya kurang bagus lah mungkin, ya, gitu. Belajar, kemudian, yaudah diuntar, nih, pengen, pengen bener-bener jadi yang bagus, gitu, disana. Kemudian juga, ya, dari, dari, dari sisi ekonomi juga, saya juga bukan dari keluarga yang kaya banget, gitu, ya. Istilahnya, orang tua juga ada pensiun, segala macem, gitu, ya. Sempat finansial juga kurang oke, gitu, ya. Waktu itu kan di B-Share, nggak digaji, dan segala macem, gitu, ya. Teman-teman masih belum full time, jadi waktu itu saya, yang habis lulus kuliah, full time, ngerjain B-Share, yang nggak digaji, apa, segala macem. Waktu itu, startnya dari gaji 4 juta, waktu itu udah setelah dapat, apa, namanya, udah mulai jalan, baru bisa gaji 4 juta doang, gitu. Yaudah, makan indomie deh, tiap, tiap hari, gitu, segala macem. Dari awal udah jadi CEO dong. selalu gaji 4 juta. Nggak digaji dulu awalnya. Malah nggak digaji. Itu berapa lama, Mas? Bedarahnya itu? Setahun-dua tahun adalah. Setahun-dua tahun? Setahun-dua tahun, ya. Ya, makanya di tahun kedua tuh, kalau nggak salah, ya, tiap hari, makan indomie lah, gitu. Kan orang tua ada pensiun juga, adik baru lulus kuliah, gitu. Kayak gitu. Jadi, ya, sebenarnya saya bisa aja waktu itu bilang, yaudah, saya mau lanjut lamar kerja lagi, atau gimana, gitu. Tapi, baik lagi, kayaknya ini kita bikin sesuatu yang bukan hanya buat sekarang, tapi masa depan bisa ngebantuin banyak orang. Makanya kita tetap trust sama visi-visinya dan tetap ngejalanin, gitu, sih, ceritanya. Memang yakin ini hal baik, dampak yang besar, makanya tetap dijalanin. Keren banget. Eh, Mas, aku pengen nanya pendapat, Mas, nih, tentang keberuntungan, kesempatan, kegagalan, dan kemauan. Oke, ya, sebenarnya itu kalau bisa dibilang tadi apa? Keberuntungan, kegagalan, kesempatan, dan kemauan. Ya, ini salah satu yang relate, sih, sebenarnya, gitu, ya. Kalau kesempatan sama, tadi apa, keberuntungan, ya, itu sebenarnya jadi satu. Jadi, kalau kita misalkan, keberuntungan itu kayak bukan sesuatu yang tiba-tiba, gitu, tapi itu adalah persiapan yang pada saat itu memang momennya pas, gitu. Kita nggak mungkin kalau dari awal saya ketemu nggak ikut acara si Wusatab, contohnya, gitu, ya, bisa ketemu dengan mereka, dan nggak mungkin orang itu, teman-teman yang lain mau, gitu, kalau saya dulu belum ada pengalaman apapun di bisnis, dan lain sebagainya. Jadi, karena ada historical sebelumnya, gitu, yang bisa membuat kita pada saat ini, gitu. Dan, ya, faktor kegagalan tadi juga relate, gitu, ya. Apakah sebelumnya kita udah pernah gagal, udah pernah untuk ngejalanin, ya, kayak saya, sarapan sebelumnya tadi, nggak jalan, kita udah belajar, gitu, ya. Akhirnya, segala suatu kegagalan, segala suatu pengalaman, itu yang membuat kita itu akhirnya bisa, takutip, beruntung pada momennya, gitu. Jadi, bukan tiba-tiba, oh, beruntung nih, dapat, apa, inspirasi dari langit, langsung jadi, gitu. Atau dapat duit, 10 miliar dari langit. Tapi, kalau Gozali, Mas. Nah, ya, kalau Gozali tuh, ya, bisa jadi itu part of itu, ya. Tapi, mungkin, balik lagi, Gozali, kita lihat, dia bisa dapat, wah, 100,5 miliar dari NFT. Wah, itu kok bisa kayak gitu, gitu, ya. Nah, kita aja bingung, gitu, kan, gimana caranya. Berarti, jangan-jangan sebenarnya, ya, dia bukan, dia kan udah 5 tahun, tuh, mempelajari NFT, gitu, ya. Itu bukan, apa ya, tadi, baik kali, keberuntungan itu bukan tiba-tiba datang dari langit, gitu, ya. Tapi, itu juga, dia udah panjang, gitu, perjalanan, baru kelihatan sekarang. Ya, gak capek, gak mungkin juga dia selfie tiap hari, dan gak capek juga, konsistennya itu juga jadi penting, dan dia ngerti, gitu. Kalau orang gak ngerti NFT, gak mungkin tuh bisa kayak gitu, kan. Ada banyak, berapa banyak orang yang foto selfie, abis itu ya cuma stay di handphonenya, gitu, kan. Tapi, kalau dia bisa jadi NFT dan banyak orang yang beli, berarti, ya, dia punya kemampuan dan pengetahuan juga terkait itu, gitu. Selain daripada memang momennya pas, dan lain sebagainya. Kayak gitu, sih. Dan konsistennya itu konsistennya itu. Masih, kalau lalu pengetahuan selfie, gak lepas 10 detik, ya, uploadnya. Iya, bener. Dia lakonnya itu selama 5 tahun. Iya, itu gila sih, juga. Iya, udah, emang gak ada yang instan, gitu, gak ada, ini kubat ibu beruntung aja. Sama ada perjuangan di balik sebuah kesuksesan, gitu. Mantap. Oke, nih, mau nanya soal turning point Mas Hendrik hingga bisa sukses. Seperti ini. Eh, tapi sebelum kita ngomongin turning point, Mas Hendrik, nasa gak sih Mas Hendrik ini udah sukses? Sebenarnya kalau sukses itu saat ini, suksesnya ya bisa dibilang belum, gitu. Karena kita juga masih dalam tahap growing, di-share pun masih banyak goals yang pengen dicapai, banyak target yang ingin kita capai, gitu ya. Kita pengen IPO juga, dan lain sebagainya, gitu kan. Pasti masih panjang lah perjalanan, gitu. Tapi, saya bersyukur bisa sampai di titik saat ini juga, gitu. Walaupun, kalau dibicara sukses, pasti beda-beda setiap orang. Kalau dibisa bilang, masih dalam proses lah, kayak gitu. Oke, kalau turning point-nya Mas? Turning point itu kita, dari awal sih memang, yang tadi sih, gitu ya. Dimana, saya waktu itu, awalnya bisnisnya 2019, jalan, gitu ya. Kita, sebenarnya secara bisnis profitable, gitu ya. Profitable, kita jualan, kita ngebantuin orang bikin bisnis, gitu ya. Dapat revenue dari sana, kita puter, udah profitable, gitu. Tapi waktu itu, kita ikut, saya ikut waktu itu acara plug and play, waktu itu, dimana saya ketemu Pak Billy Boon waktu itu, sebagai satu mentor di sana, gitu. Dan akhirnya, wah ini saya tertarik nih, gitu ya, akhirnya diajak join, jadi partner juga, bareng Pak Billy, gitu kan. Akhirnya bisa jalan, dan bisa bawa bisnis to the next level, gitu. Jadi, dibukain ruang, karena plug and play ini kan dari US juga, dari Amerika, gitu ya. Kemudian dibukain network-nya, kemudian investor dari Singapura, segala macem, gitu ya. Jadi, makin terbuka tuh, untuk jalurnya, gitu. Jadi, bisa jadi dulu, cuma segitu-segitu aja, gitu ya. Tapi, dengan adanya teman-teman, ataupun partner yang udah berpengalaman ini, bisa membawa kita membukakan pintu lebih luas lagi, gitu. Ke goals yang kita tujukan, gitu sih. Oke, main banget. Nah, terakhir nih mas, ada nggak pesan-pesan buat anak muda atau top word? Oke, jadi, kalau buat teman-teman, apa namanya, rakan-rakan muda semuanya, gitu ya, bahwa sebenarnya nggak ada tuh yang namanya tadi kayak dibilang Mbak Elvina, bahwa ada instan, gitu ya, keberuntungan datang tiba-tiba, gitu. Sebenarnya, balik lagi, segala keselesaian itu pasti ada perjuangan di balik itu, gitu ya. Pasti, yang kita lihat itu kan sekarang banyaknya berita, oh, ini orang-orang sukses nih, dapat pendanaan sekian-sekian, gitu. Tapi dia nggak tahu nih, perjuangan sebelumnya, gimana caranya untuk mencapai itu. Jadi, yang kita dapat informasi seperti itu boleh terinspirasi, gitu. Teman-teman nonton ini terinspirasi sama saya, sama acaranya dari Mbak Elvina, itu sangat bagus, gitu ya. Tapi, balik lagi kita yang harus kita percaya adalah how-nya, bagaimana mereka bisa mencapai itu, dan kita harus sabar, teman-teman, untuk menghadapi prosesnya. Jangan sampai kita pengen cepat instan, gitu ya, pengen cepat sukses, padahal kita sebenarnya semua orang itu ada proses masing-masing dari waktunya beda-beda. Jadi, harus tetap konsisten, belajar terus, dan kita make sure bahwa kita punya skill yang cukup untuk bisa mencapai goals yang kita mau. Keren banget top words ya. Jadi, ingat yang penting konsisten, dan harus terus mau belajar. Terima kasih, Yoters, yang udah nonton Inspira Audio Case kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan sampai ketemu di Inspira Audio Case selanjutnya. See you on top. Kata orang, kerja di perusahaan ternama bukti kesuksesan diri. Punya jabatan tinggi dan gaji yang menjanjikan. Padahal yang terjadi seringkali gak seindah apa kata orang. Bingung juga, makin bertambah usia, makin banyak yang harus dibiayai. Jangankan kirim uang untuk keluarga. Bertanggung jawab dengan hidup sendiri di tanah rantau saja susah. Hmm, apa gue mulai bisnis aja ya. Tapi gak gampang juga sih. Mana gak ada waktu, modalnya juga besar. Sampai akhirnya aku buktiin sendiri. Kemudahan itu dimulai dari kerjasama. Rasa saling percaya untuk melangkah menuju kesuksesan. Ketemukan dalam satu genggaman melalui aplikasi B-Share. Jadi semakin mudah untuk wujudkan mimpi bebas finansial. Bisa miliki beragam bisnis apapun, hanya sekali sentuhan. Mau investasi bisnis apa aja, semua ada. Mulai dari bisnis retail, bisnis makanan minuman, kesehatan, hingga bisnis property pun semua ada di B-Share. Jual beli saham pun semakin mudah melalui fitur pasar sekunder. Bukan hanya itu, kita juga dapat keuntungan ketika mengundang teman untuk investasi bersama-sama. Semakin mudah, miliki bisnis apapun dalam satu genggaman. Download aplikasinya di Google Play dan App Store sekarang juga. B-Share. Investing Business Together. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!